Kereta komuter sedang berangkat dari stasiun A ke stasiun B Karena jarak antara dua stasiun tersebut hanya 1 km Berarti disini jaraknya dari misalnya kita anggap ya dari sini sampai sini itu jaraknya adalah 1 km atau 1000 m ya Satuannya kita samain ya karena disini ada meter semua Nah terus sudah gitu Karena kereta berjalan pada saat jam sibuk orang bekerja Masinis kereta mencoba memperpendek waktu tempuh dua stasiun dalam selang waktu T Dengan cara mempercepat laju kereta sebesar A1 0,1 meter persekan kuadrat Dan segera mengerem Jadi gini ya Kalau misalnya nih ada kereta misalnya kita buat gambar keretanya seperti ini dah ya Nah disini nih Ini kereta nih Nah keretanya ini kan dia jalan nih Pada saat dia jalan Jalan kan nah kesini nih Nah dia dipercepat nih selama 0,1 Kemudian dari titik yang disini dia memperlambat supaya dia berhenti ke B begitu ya Paham ya ceritanya ya Nah jadi kalau gitu ada titik-titik disini kita namain misalnya C Misalnya dia di keretanya disini Nah ini kita namain adalah posisinya adalah posisi C Oke Terus udah gitu ini adalah pada saat dia mencapai di B Iya kan Nah Yang perlu kita perhatikan berarti kan T nya ada dua nih Yang pertama Kondisi pertama itu dari A sampai C ini dia mengalami percepatan A nya itu 0,1 meter per second kuadrat Oke Kita namain ini namain T1 ya T nya itu sebesar T1 Waktunya ya lamanya Nah Terus dari sini dari C ke B Dia mengalami perlambatan Berarti A nya sama dengan kalau perlambatan itu minus Minus 0,5 meter per second kuadrat ya Waktunya juga ada kan Kita namain dia T2 Oke ya Nah Jadi kalau ditanya waktu tempuhnya itu nyarinya adalah T total Nah jadi kalau begitu ini kita buat T total Itu didapet dari apa? Dari T1 ditambah dengan T2 Oke Nah Kemudian kita akan mencari lagi apa? Jarak ya Nah jarak itu ada apa? S misalnya S nya Berarti jarak tempuhnya itu dari jaraknya AC Ditambah jaraknya CB Oke Paham ya? Nah Selanjutnya setelah kita kayak begini Kita akan mencari Bayanginnya nih ya Ada komponen-komponen Yang perlu kita perhatiin Di sini Di mana Kita akan mencari rumusnya Untuk dari kita Ini dah Kita buat di sini ya Posisi dari A ke C Ya Nah dari A ke C ini Kita akan mencari S Rumusnya apa? Kita cari V maksudnya Kita cari V Jadi V VT Sama dengan V0 Ditambah A dikali T Ya Nah tadi kan A sama C itu kita menganggap adalah apa? T1 ya Nah yaudah kita anggapnya dia T1 Oke Nah terus Udah gitu Berarti kita masukin aja V0 nya dia mula-mula Dari A itu Dia berangkat Dengan kecepatan dari 0 dong Ya kan? Kecepatan yang 0 Terus Ditambah A nya Nah A nya itu berarti Dari A ke C kan 0,1 tuh ya T nya kita ambil T1 ya Tadi ke perumpamaan kita Nah VT disini Berarti kecepatan pada saat di mana? Di C Ya kan? Karena kita lagi ngomongin dari A sampai C Oke? Nah jadi gitu ya Jadi VC nya Kita punya persamaan 0,1 T1 Nah selanjutnya Kita akan mencari lagi Posisinya dari C ke B C B ya Berarti rumusnya sama Pakai rumus VT Sama dengan V0 Ditambah A kali T lagi Cuma Apa? Kecepatan Pada waktu tertentunya itu VT nya itu B ya Nah VB sama dengan V0 nya itu jadi VC Ngerti gak? Jadi kalau misalnya Kita posisinya dari C Mau ke B Yang mula-mula kan si V0 Si C kan? Terakhirnya pada waktu tertentu itu Si B Gitu ya Makanya disini VT nya itu adalah si B V0 nya adalah si C Kalau kita lagi mau ngeliat dari A ke B Berarti ini jadi Ini V0 nya itu si A Ini VT nya malah jadi si C Gitu ya Jadi tergantung Kita lagi mau ngeliat Yang bagian yang mana Paham ya? Jadi seperti itu Nah Terus Udah gitu Kita masukin lagi Ditambah A nya A nya berapa? Minus ya Minus 0,5 T Oke Jadi VB nya kan 0 Karena dia mau berhenti kan VB sama 0 sama dengan VC Min 0,5 T Jadi VC nya sama dengan 0,5 T T nya T berapa nih? T2 Kan lagi ngomongin dari C ke B Ya Nah setelah kita memiliki persamaan ini VC sama VC ini Kita bisa substitusi Jadi VC sama dengan VC gitu ya Jadi 0,1 T1 Sama dengan 0,5 T2 Oke Nah kalau kita kaliin 10 semua Otomatis jadinya apa? T1 sama dengan 5 T2 Oke Kayak gitu ya Nah Terus Udah gitu Kita lihat lagi ya Ada persamaan Yang tadi kan S sama dengan SAC tambah SCB Rumus jarak itu apa? Rumusnya V0 dikali T Ditambah Setengah AT kuadrat Ditambah lagi Yang jaraknya C ke B Itu sama ya V0 kali T Ditambah Setengah AT kuadrat Nah tapi disini V0nya Ini V0nya siapa? Kalau A ke C V0nya si A Ya kan T nya T1 Ya A nya A1 Yang ini Si B dong V0 ya Sorry V0nya si C ya Ya kan Dari C ke B Kan yang jadi mula-mula Si C Jadi gini Si C punya ya T nya T2 Ini T1 ya Ini A nya A2 Ini T nya T2 Oke Oke kita masukin Berarti disini Kita masukin Ini kita ganti dulu nih VC nya itu kan 0,1 T1 ya Nah T1 nya kan 5 T2 nih Jadi kita ganti nih 5 T2 Jadi sama dengan 0,5 T2 Oke untuk VC nya Yuk kita masukin V0nya Dia kan 0 nih Ya kan Karena A ini bergeraknya mula-mula 0 Ya Dari kadang diam Jadi 0 kali T tetap 0 Kita gak usah tulis ya Tinggal setengah Dikali A1 nya Itu 0,5 Sorry 0,1 T1 nya kita ganti nih T1 nya itu diganti ini 5 T2 Jadi setiap ada T1 kita ganti ya 5 T2 kuadrat VC nya itu tadi Kita buat 0,5 T2 Ya kan yang ini nih Dikali dengan T2 Ditambah Setengah Dikali Min 0,5 0,5 itu setengah ya Langsung aja ya Dikali T nya T2 Kuadrat Oke Nah Selanjutnya kita tinggal hitung aja Setengah 1 per 10 5 dikuatin 25 T2 kuadrat Setengah ya T2 kuadrat Untuk yang ini nih Min 1 per 4 T2 kuadrat Nah ini bisa coret Bagi 5 Bagi 5 berapa? 2 Bagi 5 5 ya Jadi 5 per 4 T2 kuadrat Ditambah Setengah itu 2 per 4 1 per 4 ya 1 per 4 aja ya Biar sama Nah jadi Berapa? 6 per 4 ya 6 per 4 itu 3 per 2 Oke Nah ini kan jaraknya nih Jaraknya berapa? 1000 km kan? Eh 1000 m ya Nah jadi Nyari T2 nya Itu sama dengan Beragaimana? T2 kuadratnya 2000 Dibagi 3 Nah jadi T2 nya itu Akar 2000 Dibagi 3 Sama dengan 666 2 per 3 Atau kalau dibikin koma 666 Koma 67 Sekon Oke ya Nah yang ditanya Itu adalah Waktu tempuh dari Stasiun A ke stasiun B Itu adalah T total Ya kan? Nah T total ini ya T1 tambah T2 Jadi kita cari T1 nya dulu dong Ya T1 nya itu Berarti kan tadi Udah dapetnya 5 kali dari T2 Benar? Nah Jadi Kita tinggal Hitung lagi Berapa nih? 6 6 6 Koma 67 Dikalikan dengan 5 ya Benar? Ini Bentar ya Oh ini belum diakar Ini Salah nih ya Ini belum akar Akar 2000 Bagi 3 itu 66,67 Tapi belum diakarin ya Jadi kalau gitu Kita hitung ya Ini pakai kalkulator aja ya Karena ini Angkanya hancur ya 666 Koma 67 ya Kurang lebih 25,8 Atau Buletin lah 26 sekon Ya kan? Nah berarti T1 nya Berapa? Tinggal 26 Dikali dengan 5 130 130 130 sekon Jadi T totalnya Waktunya Perjalanan dia Dari itu Yang adalah 26 ditambah 130 Ya kan? Sama yang berapa? 130 ditambah 26 156 Ya kan? 156 Sekon Oke Seperti itu ya Ya kan? Terima kasih.